Bisa untuk menetralisir, menghancurkan daripada gangguan-gangguan sihir, termasuk santet, guna-guna, teluh, dan sebagainya. Hangus, terbakar, musnah oleh tiga surat tadi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Al-Quran Al-Fatihah Tuhan Yang Maha Kuasa Dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan manca negara. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan. Saya hadir kembali di Gus Soleh Pati Youtube Channel. Dan juga akan memberikan informasi sedikit tentang ilmu yang saya pelajari ketika saya masih di pesantren Tafidul Quran di Surabaya. Dan Alhamdulillah, ini juga menjadi saksi para GSP dan para pemirsa semua. Ini salah satu Al-Quran yang saya pegang. Yang saya selalu membuka kitab suci Al-Quran ini. Waktu di pesantren. Ini kenang-kenangan yang begitu indah, yang begitu suci, yang begitu menggugah saya. Kalau saya melihat Quran ini, saya selalu ingat waktu-waktu di pesantren. Ketika saya menghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah para GSP, mohon doanya juga. Semoga saya bisa meneruskan kembali hafalan-hafalan saya dalam Tafid Al-Quran. Subhanallah. Alhamdulillah, salah satu amalan yang saya lakukan adalah Surat Al-Mulk. Atau Surat At-Tabarok. Yang artinya kerajaan. Dan di sini, para GSP, ada kenang-kenangan saya waktu di pesantren. Ketika akhir ayat daripada Surat Al-Mulk. Yaitu ayat 30. Mul'ara'itum in asbaha ma'ukum gaurang famayyatikum bima'imma'in. Allahu Rabbul Alamin. Ini doanya. Allahu Rabbul Alamin artinya adalah Allah. Tuhan semesta alam. Subhanallah. Oke, para GSP yang diremati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada empat keutamaan ketika seseorang mendawamkan Surat Al-Mulk. Atau mengamalkan Surat Al-Mulk. Apa itu? Yang pertama adalah Diampuni daripada dosa-dusanya. Subhanallah. Dan yang kedua adalah dihindarkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Masya Allah subhanallah. Keutamaan yang nomor dua ini sangat luar biasa. Diceritakan bahwa pernah ada seorang yang meninggal dunia. Orang ini Alhamdulillah hafal Surat Al-Mulk. Tapi orang yang meninggal ini zolim. Maka ketika di dalam kubur Malekat Mukarnakir datang. Dan akhirnya Malekat Mukarnakir ini tugasnya adalah Menyiksa orang-orang yang dolim. Ketika Malekat Mukarnakir datang Surat Al-Mulk yang ada di hatinya Seorang yang hafal Al-Quran tadi yang meninggal tadi Dia menjilmah Seperti Nur Seperti cahaya Dan akan menghalangi. Maka ketika Malekat akan memukul Surat Al-Mulk menghalangi Dan membela orang ini. Akhirnya Dua Malekat itu Mukarnakir bertanya kepada Nur atau Surat Al-Mulk. Penjilmah dari pada Surat Al-Mulk. Hei Kenapa kamu menghalangi Ketika saya akan menghakimi Akan menyiksa Dan akan Memukul Orang tersebut. Hei para Malekat Saya tidak rela Saya tidak rela Karena saya ada di dalam hatinya. Saya adalah penjilmah dari Surat Al-Mulk Yang dihafal beliau. Tapi kata Malekat Tugas saya adalah menghakimi Menyiksa Seseorang yang dolem Tidak peduli siapapun Yang penting dolem Maka akan saya siksa. Tetap Dengan pendiriannya Surat Al-Mulk tadi Terus membela dan membela Terjadilah Perdebatan yang sangat sengit Yang tidak ada ujung pangkalnya Tidak ada henti-hentinya Terus berdebatan Karena dua orang Malaikat akan memukul Tapi dihalangi oleh Penjilmaan daripada Surat Al-Mulk Berupa Sinar Cahaya Akhirnya Dua Malaikat Mungkar dan Nakir Dan Penjilmaan Daripada Surat Al-Mulk Berupa Nur atau Cahaya Suhan Kahdirat Allah Subhanahu Wata'ala Apa yang terjadi? Allah akhirnya Bertanya kepada Dua orang Malaikat Eh Malaikat Kenapa kamu Menyiksa orang itu? Dan dia tidak terima Iya Ya Allah Orang ini dolem Maka tugas saya adalah Menyiksa orang yang dolem Ya Allah Akhirnya Nur Penjilmaan dari Surat Al-Mulk tadi Juga protes kepada Allah Ya Allah Saya adalah kalam Engkau Kalam Allah Maka ketika Orang ini disiksa Orang yang mati Yang dolem Disiksa oleh Malaikat Maka Saya pun Merasa sakit Karena saya ada di hatinya Orang ini Hafal Al-Mulk Ya Allah Saya tidak terima Saya bela Maka Ketika Engkau Tidak mengabulkan Dari permintaanku Ya Allah Maka Saya lebih baik Keluar dari Al-Quran Lebih baik Di Al-Quran Tidak ada Surat Al-Mulk Ya Allah Gitu Itu pembilaan Daripada Surat Al-Mulk Maka Apa Keputusan Allah Allah pun Mengabulkan Permintaan Daripada Surat Al-Mulk Terbebaslah Ya Seorang maja Tadi yang dolem Tapi Alhamdulillah Hafal Surat Al-Mulk Masya Allah Inilah Keajaiban Keistimewaan Keutamaan Daripada Surat Al-Mulk Untuk itu Para GSP Surat Al-Mulk Bisa membela Ketika seseorang Dalam ancaman Di alam Kubur Atau di Raka Jahanam Subhanallah Keistimewaan Yang sangat luar biasa Dan yang ketiga Dan yang ketiga adalah Keistimewaan Atau Ketomaan Dari Surat Al-Mulk Adalah Menjauhkan diri Daripada Maksiat Dan yang keempat Atau yang terakhir Adalah Menjadikan kita Sebagai orang Yang bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oke Barang GSP Yang dirumati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Kewasa Jangan tutup channel kalian dulu Masih ada yang dasat lagi Daripada keutamaan Keutamaan Al-Quran Ya Keutamaan Surat Al-Mulad Keutamaan Surat Al-Jin Keutamaan Surat Ar-Rahman Masya Allah Subhanallah Allahu Akbar Sangat luar biasa Apa itu? Yaitu Bisa Menghancurkan Bisa Menetralisir Daripada Gangguan-gangguan Sihir Termasuk Santet Guna-guna Teluh Dan lain sebagainya Subhanallah Para GSP Yang diremati oleh Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk itu Mohon maaf Bukan sombong-sombongan Bukan sok-sokan Saya Mumpung Ini suasana sepi Suasana sepi Saya akan Mendawamkan Surat Al-Mulk Semoga Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Dan insya Allah Juga bisa Menetralisir Dari keadaan-keadaan Di sini Yang kurang Baik Oke Pinjem Sajatah Nah di ujung sini Kayaknya Para GSP Sangat Enak banget Sajatah Sajatah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Farjah Farj'at Farj'ah Farj'ah Al-Bashro Hilt selamat menikmati 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 alhamdulillah selamat menikmati